Hai hai hai, masih dibikin lapar nih, bareng Diego dan Anwar. Kita bakalan kasih referensi makanan enyoy-enyoy. Penasaran kan? Yuk langsung aja. Ada ayam berca-rica nih, salah satu makanan khas Manado ini memiliki rasa pedas yang bikin ketagihan lho. Kita oseng-oseng dulu nih campuran bawang putih, cabai rawit dan juga tomat. Kalau udah wangi, langsung deh masukin ayam gorengnya. Tambahin air dan juga bumbu rica-rica. Tunggu bumbunya sampai jadi lebih kental. Baru deh kita lendingin ke piring, biar makin cantik kasih irisan cabai dan daun bawang. Nah siapa coba di sini yang udah pernah cobain mie tomati guys. Salah satu makanan khas Medan ini memiliki cita rasa asam dan juga manis. Pertama-tama kita oseng-oseng telur dan sayurannya ya guys. Terus masukin mie kuning yang berukuran sedang-sedang. Tambahin air dan juga bumbu pelengkapnya. Kalau udah masukin bumbu yang jadi ciri khas mie tomat ini. Hmm so yum, yaitu bumbu tomat. Aduk-aduk ya hampir rata, langsung dipleting guys. Udah yang gak sabar kan mau eksekusi mie-nya. Kita berdua nih tau gak sih masih ditemenin makanan-makanan dari dapur Ben Hill. Yang terkenal karena macam-macam ricah-ricah-nyi. Betul, dan banyak penuhnya juga. Nah ini liat gak nih, ini ricah-ricah juga. Cuman kan ini ricah-ricah ayam. Kita udah nyobain waktu itu ricah-ricah sapi, endol. Endol. Nih liat ya. Aku pikir tuh nasinya kok kotor. Enggak. Aku gak tau ini daun jeruk. Daun jeruk, tau gak kenapa. Kenapa? Biar arum. Oh iya, untung gak kebonya tau di sini. Kebonya jeruk, beda banget. Cobain nasi dia ya. Cobain nasi dia ya. Bodo. Bodo kal? Ini bukan nasi sembarang daun jeruk guys. Ini bener-bener wangi banget. Nih, nih. Liat ya itu. Tuh, tuh ya. Yes, cobain ya kak. Cobain ya. Parah, nikmati nasi daun jeruk. Ditambah sama pedasnya si ricah-ricah ayam. Coba ini ayam-ricah. Keren. It's time to get it on, gonna party all night long. This is what we do. Sumpah, Diego. Iya kak. Ini bener-bener pedasnya ngegerhanyut di mulut aku. Dan bikin agih. Bener. Nih, aku tuh gak tau kenapa. Udah tau dia pedas dari bumbu bau angin. Masih aja dikasih cabai rawit. Banyak banget diirisannya tuh. Betul. Ini kalau yang luar menpedas ya. Ini makanan yang edol banget. Yang enoy banget. Yes. Nih, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi daun jeruk sama si ayam ricah. Aduh guys, ayamnya empuk. Bikin aku susah berhenti ngunyah nih. Ini kak, ngerti memangnya lagi. Yang bikin beda juga. Apa? Dari tapi di ceritain kemarin. Kuahnya ini lebih kental banget. Bener. Kalau yang di ceritain kemarin kan lebih kental. Cuma lebih enceran daripada ini lah gitu loh. Agak-agak apa ya? Agak-agak nyemak di titik ya. Yes. Agak-agak nyemak ya. Nih, tulangnya bisa dimakan. Lebih gigih. Wok-wok terus guys. Ayam ricah-ricahnya pakai nasi jeruk kayak gini ya. Beneran nyoy banget guys. Duetin ayam sama nasi jeruk yang pulen ini. Waktu landing di mulut. Wah. Cocok banget. Ini namanya udang telur asin. Ini kan. Ayo. Cuk-cuk-cuk. Ini nih. Tuh. Tuh. Dia tuh ada putih-putihnya ya. Iya. Telur yang tadi. Telur asin tuh. Si udangnya ya. Udangnya kelihatan sangat kering sekali. Apakah rasanya juga kering? Tuh. Ini nyoy asli. 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 Enak banget ini. Dia rasanya gak main-main. Rasanya agak bercanda. Dia serius banget di mulut aku. Serius parah. Dia punya bumbu itu ya. Betul. Enggak kayak orang-orang yang pelit. Iya kan? Ya sebenarnya salah satunya ini gak. Ada putih-putihnya? Ada putih telurnya langsung. Kan biasanya kalau kita makan telur asin itu ya sausnya aja. Ini gede. Ada putih telur asin. Sempur. Niasanya daun jeruk. Aromanya juga pas banget. Pas. Enak. Dan dia punya rasa itu gak boring. Jujur. Karena kenapa? Dia gak cuma sekedar asin atau kayak creamy. Tapi ada sensasi pedasnya. Karena pakai irisan-irisan cabai. Udangnya dibalut tepung dulu. Jadi kering. Gak nyemek gitu karena si sausnya. Endol. Sumpah. Tingkat kematangan udangnya yang pas. Bikin cinta rasanya tuh makin nyoy. Bumbu telur asinnya yang creamy. Ketemu sama nasi pulen kalian wajib coba deh. Guys. Lihat. Sekarang kita berdua. Ini lagi ditemenin sama yang namanya mie tomat. Mie tomat. Kenapa dibilang mie tomat? Karena emang mie-nya itu penuh dengan tomat, Kak. Bener. Wahid, yuk. Yuk, coba yuk. Sumput. Bila emang-rein. Mari, Mam. I feel you say don't wanna let you know how much you're controlling me. Kuahnya tuh lebih kayak kuah ini ya. Kayak kuah spaghetti. Kuah spaghetti. Iya kan? Apa ya? Carbonara ya? Carbonara. Yang merah itu apa sih namanya? Bolk nice. Bolk nice. Karena dia emang baran dasarnya tomat. Jadi dia kayak lebih ke asem gitu loh guys. Asem seger. Dan mie-nya, lihat. Mie kuningnya itu dia sama persis. Yang dipakai kayak mie nyace. Nyace. Oke, agak teksturnya lebih besar. Buri. Kuahnya ya, agak pedas sedikit. Dan agak manis-manis. Manis-manis. Coba ini ya. Memang-menang. Memang. Hmm. Mie-nya yang kenyal di susul kuahnya yang seger banget. Aduh, guys. I like it, don't forget. You know? Hmm, bener. Ini nikmat banget. Di jureli. Yes. Kalian harus coba sih. Kalau beli ke apa namanya? Dapur Ben Hill. Dapur Ben Hill. Cobain ini dulu deh. Siapa tau kalian suka. Kalau aku sih jujur suka. Pertama kali makan ini suka aku. Dan ternyata dia tuh gak ada udangnya juga. Rungkap loh. Iya. Sayurannya juga ada. Ada cuminya. Siap ya. Yuk. Tuapan maut. Amin. Jujur, aku baru cobain ada mie berkuah tomat yang asam kayak gini. Tapi gak bikin enek. Amin, kalau menurut aku nih bauan kuahnya tuh udah pedas. Pedas banget. Enek kan? Bener keadaan ini. Ini istimewanya. Apa tuh? Di mie tomat ini ada potongan kecil telur. Oh ada telur-telur yang ada diurang-arik. Betul. Urang-arik nih. Guys, kalau kalian mau tau alamat dan menu apa yang cek kita makan hari ini. Jangan lupa di follow Instagram bikinlaper at bikinlapertranstv. Kalian juga bisa loh guys merekomendasiin menu-menu apa aja yang harus kita cicipin. Langsung di follow sekarang ya. We've no regrets. We've no regrets. We've no regrets. Maybe tomorrow will never come. Cause tonight... We've no regrets. We've no regrets.